Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menerima langsung audiensi perkumpulan aparatur pemerintah desa seluruh Indonesia atau PAPDESI dari Sambas, Kalimantan Barat. Lasarus menyayangkan akses jalan di Kabupaten Sambas masih terisolir jika dibandingkan dengan daerah lain di Kalimantan Barat. Lasarus menilai pemerintah perlu memperhatikan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Sambas, utamanya terkait akses jalan, sekolah, dan kesehatan. Menurutnya, Kementerian PUPR perlu membuat program pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan mobilitas masyarakat di wilayah Sambas. Terutama jalan menuju ke desa-desa, jalan menuju ke desa, menuju ke dusun ini masih banyak perlu perhatian. APBD Kabupaten Sambas sebagai kabupaten terbesar kedua penduduknya setelah Kota Pontianak baru berada pada Rp1,8 triliun. Dengan luas Kabupaten Sambas itu lebih luas dari Provinsi Jawa Barat. Jadi tentu ini perlu mendapat perhatian dari pemerintah untuk mereka bisa berlari cepat, mengejar ketinggalan infrastruktur di berbagai bidang, jalan, jembatan, air bersih, kebutuhan air bersih, kemudian sarana pendidikan, sarana kesehatan, dan seterusnya. Ini masih perlu perhatian. Sementara itu, perwakilan PAPD si Kabupaten Sambas, Mulyanto, berharap proposal yang disampaikan perwakilan dari 89 desa ini dapat ditindak lanjuti pemerintah. Intinya kami sudah sampaikan banyak proposal untuk Pak Selarasarus dan mungkin Bapak anggota DPR RI yang lainnya mudah-mudahan bisa diselaksanakan untuk tahun 2025 ke depan nanti. Oke Zulindra dan Yoga, TVR Parlemen melaporkan.